kalau ada yang mudah kenapa harus yang susah Hai semua di video kali ini air teru teru cooking akan berbagi dua cara membuat sirup bubble gum atau sirup es permen karet atau juga bisa disebut sirup untuk es permen karet ini bisa buat ide jualan minuman ataupun kita nikmatin sendiri di rumah yang tentunya bahannya mudah untuk didapat juga mudah untuk dibuat langsung aja ikutin cara pembuatannya jus markimul Mari kita mulai untuk cara pertama kita buat sirup permen karet warna merah dan disini kita siapkan ini perisa bubblegum ya atau perasa permen karet kemudian aku siapkan disini ada 250 gram gula pasir atau gula putih selanjutnya disini juga aku siapkan 250 ml air bersih kemudian disini aku siapkan juga perisa koko pandan selanjutnya juga aku siapkan ini 100 ml susu SKM gula putih dan untuk cara membuatnya kita siapkan panci kemudian kita tuang gula putihnya selanjutnya kita tuang air bersihnya ya teman-teman kita tambahkan satu sendok makan perisa koko pandan ini pakai satu sendok makan saja teman-teman kita aduk memakai sendok yang kita pakai untuk perisa ya biar enggak kebuang untuk perisanya selanjutnya kita Nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil dan kita akan rebus ini bahan sirup permen karetnya sambil kita aduk ya teman-teman selamat datang kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan channel ini dan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini semoga channel ini bermanfaat dan sukses untuk setiap usaha yang teman-teman lakukan terima kasih sudah mampir dan untuk selanjutnya kita akan tambahkan kita ambil dulu perisa bubblegumnya atau perasa permen karet ya teman-teman kita akan tambahkan 2 sendok makan perisa permen karet atau perisa bubblegum untuk pembelian perisa permen karet teman-teman bisa beli di all shop ya atau online shop untuk warna juga ada teman-teman biasanya ada warna biru ataupun warna pink seperti ini tapi untuk warna pinknya ini tidak terlalu pink ya teman-teman agak bening nah selanjutnya kita aduk ya teman-teman biar perisanya itu larut dengan bahan sirup yang lainnya kalau teman-teman pengen rasa bubblegumnya lebih tajam biar ditambah lagi untuk satu sendok makan perisa bubblegum dan ini selanjutnya kita akan tambahkan 100 ml SKM putih atau kental manis putih ya atau susu kental yang warna putih kita aduk kembali ya ini posisi api kecil ya teman-teman kita aduk biar semua bahan merata untuk susu kental ini fungsinya bukan untuk ngentelin bahan sirup ya teman-teman ini untuk perpaduan rasa ya jadi jangan salah sangka nah ini kita rebus dengan api kecil kita akan biarkan mendidih sejenak ya biar sirupnya tanak dan tahan lama ya kalau kita bisa pakai untuk berhari-hari masih bisa ya teman-teman kalau teman-teman mau simpannya lebih awet teman-teman bisa simpan di kulkas jika sirupnya sisa ya kalau kita jualan minuman nah untuk memastikan sirupnya awet setelah dirasa rebusan sirupnya tanak kita matikan kompornya dan kita biarkan dingin dan setelah dingin kita pindahkan ke wadah lain ya untuk kita selanjutnya isikan ke botol yang untuk kita kemas dan kita bisa simpan di kulkas ya teman-teman dan atau kita bisa langsung gunakan ini cukup mudahkan cara pembuatannya kalau untuk jualan cukup pemakaiannya untuk sirupnya 50 mili ya untuk 14 oz ya teman-teman kalau 16 oz ya bisa ditambah lagi ya Nah ini hasilnya untuk satu resep jadi 22 botol enggak sampai dua botol ya satu botol lebih nah ini tinggal simpan ya teman-teman atau kita gunakan selamat mencoba selanjutnya untuk yang kedua atau bahan sirup yang kedua yaitu sirup permen karet warna hijau ini kita siapkan 250 gram gula putih atau gula pasir kemudian ada perisa rasa melon ini kita enggak tambahkan warna ya cukup perisa rasa melon kemudian kita juga siapkan perisa rasa bubble gum atau perisa permen karet kemudian ini ada 250 mili air bersih kemudian 100 mili SKM putih atau susu kental yang warna putih untuk cara membuat sirup permen karet warna hijau kita siapkan panci kemudian kita tuang gula putih selanjutnya kita tuang air bersihnya kita nyalakan kompornya dengan api sedang cenderung kecil ya supaya sirupnya enggak cepat kosong kemudian kita akan aduk supaya gulanya cepat larut ya sambil kita rebus untuk cara yang kedua kita bikin sirup untuk es permen karet yang warna hijau ya temen-temen kalau yang pertama kan kita buatnya sirup es permen karet yang warna merah ini kita bikin yang warna hijau Hai nah ini sudah mulai larut untuk gulanya Hai selanjutnya kita akan siapkan perisa rasa melon ya kita pakai satu sendok makan saja ya temen-temen ini warnanya sudah cukup tajam hanya satu sendok Hai dan untuk rasanya harum Hai karena rasa melon tuh lebih harum dan segar ya jadi kita akan padukan dengan perisa bubblegum selanjutnya kita tuang ini SKM putih atau kental manis atau bisa dibilang susu kental ini yang warna putih ya temen-temen selanjutnya kita aduk kembali untuk dua rasa sirup es permen karet ini yang paling aku suka ya temen-temen karena dia untuk rasa lebih enak Hai tapi yang untuk warna merah juga enggak kalah enak ya temen-temen Hai nah ini sudah mulai mendidih ini ngerebusnya dengan api sedang cenderung kecil ya jangan gede-gede Hai nah kita kecilkan apinya ini Hai dan biarkan mendidih seperti ini ya kita kecilkan apinya kalau tadi sedang ini kecil ya temen-temen Hai nah ini sudah mulai mendidih selanjutnya kita akan siapkan perisa bubblegum atau perasa permen karet kita akan tambahkan tiga sendok makan ya posisi api kecil ya selanjutnya kita aduk kembali Hai dan kita matikan kompornya selanjutnya kita biarkan dingin ya dan setelah dingin kita pindahkan ke botol atau wadah lain seperti ini Hai selanjutnya bisa kita simpan di botol ya Nah ini untuk hasilnya cukup lumayan kental ya untuk fungsi fungsi SKM bukan untuk pengental ya temen-temen sama dengan yang pertama nah ini kita pindahkan ke botol ya ini botolnya Hai ukuran 300 mili agak gedean dibanding yang tadi ya Hai untuk sisanya hampir sama Hai cuma karena yang botolnya ini agak gede jadi sisanya ini sedikit ya temen-temen Hai cukup mudah kan cara pembuatannya jika teman-teman suka video ini dan yang lebih banyak melihat resep masakan minuman atau sirup untuk minuman jangan lupa like share comment dan subscribe ya sebagai tanda support pada channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video baru dari channel ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba semoga bermanfaat God bless you all